Pemirsa jalan penghubung dua kecamatan di Musirawas, yaitu Karangdapo dengan Rawas Ilir, tepatnya antara desa Mandi Angin dengan desa Aringin Terancam Amlas. Permukaan jalan poros penghubung kecamatan Karangdapo dengan Rawas Ilir di Kabupaten Musirawas hingga kini kondisinya makin memprihatinkan, bahkan jarak antara permukaan jalan dengan biber sungai tinggal 1 meter. Penyebab dari kondisi tersebut karena kini struktur tanah labil dan terus mengalami abrasi saat musim hujan. Guna menghindari kerusakan yang lebih parah, warga meminta kepada pemerintah untuk dapat segera mengatasi jalan tersebut. Karena di titik jalan yang sudah abrasi, tidak ada penyaga sebagai penahan sejumlah material tanah. Apalagi kini akses jalan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung antar desa dan kecamatan. Tiga tahun ya? Tiga tahun terakhir ini ya? Ini penyebabnya kok? Air. Operasi terus ya? Dorongan air ya? Dorongan air. Jadi kira-kira berapa lah jaraknya antara jalan dengan sungai, biber sungai? Pak, seumeter. Semeter lagi? Terlagi. Yang lebih dekat itu yang ada? Yang lebih dekat? Kok, masa ada lagi yang lebih dekat? Tidak dulu. Rompot tuh. Harapan gitu mungkin dengan pemerintah? Ya, mungkin ke depannya supaya diperbaiki lah kan. Ada jalan yang keluar nih, aku di detak tanjung, aku kemana, aku di dam juga gitu. Untuk jalan ini ya? Kondisi jalan seperti ini sendiri menurut warga sudah hampir tiga tahun terjadi, sehingga jika tidak segera diperbaiki badan jalan terancam putus dan dapat melumpuhkan perekonomian warga. Adia Rian Zappal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!